Sementara itu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai diberlakukan di lima wilayah di Bandung Raya sejak Rabu kemarin. Di hari pertama pemberlakuan PSBB, kondisi lalu lintas nyaris tak ada perubahan dengan hari biasa. Masih banyak keluarga berkendara tanpa mengenakan masker maupun menerapkan jarak aman antar penumpang. Lima kabupaten di Kota Bandung Raya memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Rabu kemarin. Yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Di hari pertama PSBB, kondisi lalu lintas nyaris tak ada perubahan dibanding hari sebelumnya. Salah satunya terlihat di lokasi cekpoin di kawasan Cibiru yang menjadi akses utama dari periangan timur menuju Kota Bandung. Di lokasi ini ratusan pengendara tak mengenakan masker ataupun berbuncengan namun tidak satu alamat. Kondisi serupa juga terlihat di cekpoin perbatasan Cimahi, Kota Bandung. Masih banyak ditemukan pengendara tidak memakai masker dan mengabaikan jarak aman antar penumpang. Meski demikian, para pelanggar belum dikenakan sanksi. Menurut polisi, sanksi tegas kemungkinan akan diberlakukan di hari ke-6 penerapan PSBB. Di perbatasan Bandung-Semedang, kawasan Jatinangor, razia kendaraan juga menyasar bus penumpang untuk memperingatkan pemudik yang hendak masuk ke Sumedang. Pemkap Sumedang bahkan berencana mengisolasi warga yang nekat mudik di lokasi karantina di kampus 4 Jatinangor. Warganya kita akan isolasi selama 14 hari. Selama penerapan PSBB, terdapat 97 lokasi cekpoin di wilayah Bandung Raya. Aturan PSBB untuk kendaraan relatif sama dengan daerah-daerah lain, meliputi wajib masker dan penerapan jarak aman antar penumpang. Tim Liputan Ainews melaporkan.